selamat menikmati setuluh cinta Zara bab 58 dengan judul pesta kejutan untuk Zara Zara menatap suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan air matanya berlinang selamat ulang tahun pernikahan sayang pecepatan meski ini adalah pesta yang terlambat karena seharusnya pesta ini untuk seminggu yang lalu abang Zara tidak bisa kalau tidak menangis ayo ajak Fatan Zara melihat semua ada disini mama, papanya bunda, mertuanya bahkan sahabat dan pegawainya ada disini Helen panggil Zara maaf beb gak bisa hadir di acara pentingmu karena suamimu menyuruhku untuk mengatur ini semua kata Helen Zara tersenyum dan menganggu pegawainya pun ada disini yang tadi ia suruh untuk pulang dan istirahat kalian Zara sempat terkejut melihat saji tadi maaf mbak bapak nyuruh kita datang karena bapak bilang kita bagian dari keluarga kata saji sedikit tidak enak Zara menatap suaminya yang hanya tersenyum mereka adalah orang penting dalam hidupmu sayang selain keluargamu kan kata Fatan Zara menganggu kasihan mereka selama semunggi ini bekerja keras kata Zara gak apa-apa kok mbak kami senang jawab suji Zara menatap suaminya Fatan hanya tersenyum jangan menangis ini hari bahagia kita kata Fatan jadi ini alasan apa yang terlambat menui Zara tadi tanya Zara Fatan hanya mengangkat bahunya ayo kita mulai saja acaranya ini untuk merayakan keberhasilan Zara dan tim untuk acara tadi saya ucapkan terima kasih kata Fatan dan untuk merayakan dua tahun pernikahan kita lanjut Fatan sambil memandang Zara Zara juga memandang Fatan kemudian tersenyum bang Zara terharu bahkan ia lupa ulang tahun pernikahannya sudah terlewat seminggu karena saking sibuknya setelah pesta kejutan itu Zara dan Fatan pulang untuk beristirahat karena bisau harus beraktivitas lagi Zara duduk di sofa kamarnya sambil memegang kartu nama Wanda Fatan yang baru selesai sholat melihat Zara dan berjalan mendekatinya apa itu sayang tanya Fatan ini kartu nama bang tadi perwakilan dari muslima store mendatangi Zara untuk mengejak ngobrol kata Zara terus sayang tanya Fatan Zara meminta izin abang besok untuk menghubunginya dan membuat janji untuk bertemu kata Zara muslima store kan pusat baju muslima yang sudah ada di lima negara dan akan menirikan satu lagi di Korea benar kan tanya Fatan iya bang itu yang tadi dikatakan onti linda kata Zara abang ngerti semua abang izinkan selagi itu baik sayang kata Fatan dan satu lagi bang cabang butik Zara yang di Kalimantan kapan-kapan boleh kan Zara berkunjung ke sana Zara selama ini hanya berhubungan lewat media tidak pernah meninjonya langsung pernah sekali itu pun saat pembukaan dan saat Zara hamil khais dan setelah itu tidak pernah lagi kata Zara Fatan teringat Zara yang pendarahan di awal kehamilannya karena pulang dari Kalimantan dan itu masih terjadi salah paham diantara dirinya dan Zara boleh asal abang ikut kata Fatan Zara tersenyum kemudian mengangguk dengan senang hati abang kata Zara sudah malam ayo istirahat ajak Fatan ayo hanya istirahat ya kata Zara sambil tersenyum menggoda Zara ada yang lainnya selain istirahat kata Fatan Zara menggeleng capek kata Zara abang tahu ayo istirahat dan hanya istirahat ajak Fatan dan menarik lembut tangan Zara hari ini Zara membuat janji dengan owner muslimah di restoran assalamualaikum salam Zara setelah diantara oleh salah satu pelayan untuk menemui owner muslimah store walaikumsalam mbak Zara banyak unang Zara mengangguk dan tersenyum silahkan duduk mbak pinta owner perkenalkan nama saya Husna Humaira saya sudah banyak mendengar mbak yang desainnya sangat diminati kata Husna mbak bisa aja kata Zara sedikit malu dengan pujian itu saya kemarin diundang Tante Linda di acara rutin yang selalu beliau adakan dan saya sangat tertarik dengan gaun desain mbak saya sangat berharap mbak mau bekerjasama dengan saya kata Husna suatu kehormatan bagi saya mbak bisa bekerjasama dengan mbak yang sudah diakui banyak negara kata Zara Husna nampak tersanjung dengan pujian Zara mbak Zara juga hebat saya dengar mbak punya beberapa putih di Indonesia kata Husna Alhamdulillah mbak karena dukungan keluarga saya bisa saja seperti ini kata Zara saya dengar juga selain putih mbak memiliki beberapa kiksop hebat mbak kata Husna penuh dengan kegaguman oh iya mbak saya langsung saja maukah mbak bekerjasama dengan muslimastor tanya Husna 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 Humaira adalah owner muslimastor yang sudah memiliki beberapa japang di Indonesia dan 5 japang di luar negeri dan masih berusia mungkin seusia dengan suaminya Zara meraih berkas kerjasama dan membacanya mbak Husna bisakah saya meminta kerjasama ini dalam bentuk pakaian jadi tanya Zara dengan sedikit takut jika Husna tersinggung Husna mengerutkan keninya tidak mengerti karena biasanya Husna hanya meminta desain dan semua dikerjakan oleh pekerjanya gini mbak maksud saya saya berharap dengan kerjasama ini saya bisa membuka lapangan kerja untuk yang lain kata Zara kenapa saya meminta ini karena di sekitar saya banyak orang pengangguran karena terkena PHK dan sebagian pegawai saya mempunyai harapan itu saat mereka tahu bahwa ada salah satu perwakilan Muslim Astor menemui saya mereka berharap saya bisa bekerjasama dengan Muslim Astor saya tahu anda ragu karena seperti anda bilang tadi anda hanya bekerjasama dalam bentuk desain saja dan semua pegawai anda yang mengerjakannya karena anda sudah mempunyai kepercayaan penuh pada pegawai anda karena saya juga melihat Muslim Astor memiliki pegawai yang tidak diragukan lagi Muslim Astor adalah pusat gaun muslimah dengan kualitas yang tidak diragukan lagi semau desain dan cahitannya sangat rapi kata Zara saya berharap mbak bisa mengerti selanjutnya Zara apa tidak bisa hanya desainnya saja mbak ketahna mencoba bernegosiasi Zara tersenyum kemudian menggeleng bukannya saya tidak bersedia mbak gini seandainya saja bekerjasama dengan mbak untuk Muslim Astor hanya desainnya saja itu tidak membantu orang sekitar saya yang sangat membutuhkan pekerjaan saya ingin kerjasama ini bisa bermanfaat untuk semua orang kata Zara Husna mengangguk mengerti boleh saya pikirkan lagi mbak kata Husna Zara mengangguk mengerti nanti saya kabari lagi ya kata Husna baik mbak kata Zara obron-obron kecil membuat Zara dan Husna semakin dekat dan sedikit berbagi tips usaha agar tetap berjalan di masa depan Zara memberikan satu gaun desainannya untuk Husna ini mbak salah satu gaun desain saya yang dijahit oleh pekerja saya kata Zara Husna menerima dengan senang hati saya sangat suka desain mbak Zara simple tapi terlihat elegan puji Husna seperti ini terlihat sederhana dengan tidak begitu banyak manik-manik dan saat dipakai terlihat sangat indah lanjut Husna mbak Husna bisa saja Zara tersipu dengan pujian Husna Zara melacam tangannya maaf mbak saya harus permisi pamit Zara Husna menganggu saya akan menghubungi anda nanti kata Husna Zara menganggu dan pamit untuk diri Zara menjemput Lana pulang sekolah dan mampir ke putik untuk menjemput hais yang ia titipkan pada mamanya sampai di putik Sachi menyambut Zara berharap Zara membawa kabar baik Assalamualaikum Salam Zara Waalaikumsalam gimana mbak tanya Sachi Zara menyipitkan matanya melihat Sachi yang ada di putik kemarin ia menyuruhnya untuk libur dua hari tetapi sekarang Sachi disini Ci kemarin mbak suruh libur kok disini tanya Zara hehehe kasihan ibu mbak sendirian jadi Sachi temani ya bu kata Sachi Amina mengangguk tadi mbak habis bertemu mbak Husna owner muslima store mbak Husna hanya butuh desain saja bukan pakaian jadi kata Zara jadi gimana mbak tanya Sachi ya mbak gak bisa terima mbak mau kerjasamanya dalam bentuk jadi bukan desain kata Zara tujuan mbak bekerjasamakan kemarin kamu bilang banyak di luar sana yang menganggur jadi dengan kerjasama dengan muslima store kita bisa membuat bersama barang jadi ya alhamdulillah kalau mbak Husna hanya butuh desain ya mbak gak bisa ambil kerjasamanya kata Zara Sachi Sachi melomu sedangkan Aminah tersenyum mbak sadar mbak sudah buang kesempatan emas lho mbak kata Sachi tidak percaya kalau rejeki pasti bisa lagi kata Zara Sachi menggeleng tidak percaya sudah jangan diberikan Ci insyaallah nanti ada jalan untuk kita kata Zara Sachi menganggur dan tersenyum melihat Zara yang selalu berpikiran positif tentang segala hal sedikit banyak ia belajar dari sikap Zara Alhamdulillah bab 58 selesai tunggu bab 59 ya terima kasih sudah mengikuti kelanjutan cerita ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh